Intro Shalom, shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Damai sejahtera daripada Allah Bapak, Allah Putra dan Ruh Kudus senantiasa melimpah atas kita Ungkapan syukur kita naikkan di hadapan Tuhan, pagi ini kita diizinkan Untuk bangun pagi, menghirup udara segar, menikmati anugrah demi anugrah yang Tuhan sediakan Karena Allah begitu cinta kepada saudara dan saya Saya sampah pagi ini dalam renungan pagi, word of wisdom Perkataan sorga hadir dalam rumah tangga kita, perkataan sorga hadir dalam keluarga kita Perkataan sorga hadir atas bisnis usaha pekerjaan kita Dan perkataan sorga yang membuat kita kuat senantiasa di dalam Tuhan Sekalipun hari ini saya menyadari banyak diantara kita sedang bergumul Sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan yang sedemikian rupa luar biasa Yang terkadang membuat kita lelah, membuat kita capek Bahkan membuat kita terkadang ada di perhentian Menunggu kasih karunia yang turun atas kita Berdoa sudah tentu kita lakukan Berserah, ya pasti kita berserah di dalam Tuhan Tapi ada kalanya, keadaan yang kita hadapi masih juga terjadi Seperti yang tidak kita harapkan Nah, pagi ini saya ajak kita semuanya menghampiri tahta Tuhan Dan kita belajar kepada satu kebenaran firman Tuhan Dan kalau ayat yang dibaca cukup mengagetkan kita Cukup membuat kita menjadi sesuatu yang membuat tanda tanya Kenapa sedemikian rupa bisa terjadi atas kehidupan kita Yuk kita belajar dari Lukas Pasal yang ke-8 Ayat yang ke-23 Demikian bunyi firman Tuhan Dan ketika mereka sedang berlayar Berarti melakukan sesuatu Yesus tertidur Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau Sehingga perahu itu kemasukan air Dan mereka berada dalam bahaya Bapak, Ibu, Saudara, Kami kasih Tuhan Yesus Kristus Bukankah dalam perahu itu ada Yesus? Bukankah dalam perahu itu ada Tuhan sendiri di dalamnya Tetapi ketika mereka berlayar Bukan sesuatu yang tenang airnya Bukan sesuatu yang tidak ada gejolak Yang dia alami Justru mengalami satu taufan yang luar biasa Badai, angin, syakal Satu gunjangan yang luar biasa Yang menjadi masalah apa? Yesus tertidur Ataupun saya terjemahkan Yesus seolah-olah tidak tahu dan tidak peduli masalah kita Saudara kini kasih Tuhan Ada di titik tertentu Kita betul-betul mencari Tuhan Kita berdoa di hadapan Tuhan Seolah-olah Tuhan tidak mendengar Doa-doa kita Tapi sebagai orang percaya, dengar baik Allah tidak pernah kekurangan cara untuk mendengar doa kita Dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita Sekalipun hari ini biduk rumah tanggamu ada dalam bergumulan Bisnismu ada dalam satu proses untuk pencapaian Bahkan sesuatu yang kau inginkan terjadi Belum terkenapi atas hidupmu Jangan putus asa Tuhan tetap ada Dalam perahu kita Dalam kehidupan kita Dalam rumah tangga kita Bahkan dalam masa depan kita Terus berlayar sedangkan Tuhan Sekalipun ada badai Perahu itu sudah datang gelap Sekalipun ada masalah Saya mau katakan Tuhan tetap menyertai kita Tuhan tetap menolong kita Tuhan tetap memegang kendali kita Dan Tuhan ada atas masa depan Mari kita datang kembali Tuhan Bapak Allah yang baik kami mengucap syukur kepadamu Terima kasih buat firmanmu bagi ini Menguatkan kami, menolong kami, mengingatkan kami Bahkan memberikan kami keteguhan Sekalipun kami ada dalam badai masalah dan pergumulan Engkau tetap ada bersama dengan kami Terima kasih buat firmanmu Sepanjang hari ini kami percaya ada dalam perlindunganmu Esok, lusa, dan seterusnya Hidup kami ada dalam kasih sayang Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin